Hai di sini saya menggunakan telur satu gula pasir 5 sendok makan lalu soda kue setengah sendok teh panili buku seperempat sendok teh di sini saya menggunakan sendok sendok garpu saja saya aduk seperti ini saja tidak perlu harus mengembang ya hanya beberapa menit saja lalu saya tuang air 10 sendok makan masukkan juga di sini saya pakai tepung terigu 5 sendok makan tidak monjong satu saset susu bubuk dengkau atau satu buku lalu satu bungkus bilo selamat menikmati saya garam seperempat sendok teh bisa di skip ya jika tidak ingin lalu di sini minyak goreng 2 sendok makan di sini saya panaskan teflonnya tapi tidak terlalu panas hanya hangat-hangat saja lalu saya tuang semua adonannya lalu disini saya masak selama 15 menit dengan api yang sangat kecil selamat menikmati 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 jadi cembilan untuk anak-anak di rumah ini dikukus juga bisa ya ini sangat lembut sangat empuk tapi dia tidak bantet ya kalau mau ditambah gula juga bisa tapi ini sangat pas manisnya juga pas dan di pinggir-pinggirnya ini sangat garing jangan lupa untuk coba resep ini selamat mencoba ya jangan lupa untuk subscribe like comment and share dadah